Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin tutorial mungkin juga enggak, mungkin berguna mungkin juga enggak ya kayaknya enggak berguna gitu ya bagaimana cara mengecek atau mungkin mengetahui kecepatan pada hard drive atau mungkin ya storage pada komputer atau laptop ya jadi kalau misalnya kalian mau ngecek SSD, SSHD atau mungkin HDD itu bisa dan kalau misalnya kalian sering melihat juga nih ya misalnya kalian sering melihat tapi enggak tahu apa nama aplikasinya ini biasanya untuk mengeceknya itu menggunakan kristal dismark ya mungkin disini kita akan cek yang 64 bit ya dan disini untuk mengeceknya gampang banget sih ya kalian cukup ya ini adalah sequential readnya kalau nggak sering atau sequential write-nya gitu ya pokoknya ini kalau misalnya kalian nyimpen di misalnya di 6 gitu ya dan ini pilih di 16 misalnya ini bakal lumayan lama untuk membacanya atau mungkin kayak pengetesannya lumayan lama dibandingkan kalau misalnya kalian pilih 1 dan 50 MB jadi ya itu kalau 50 MB cepat gitu ya dan kalau misalnya kalian udah pilih misalnya nih kalau misalnya kalian mau stress test ini saya saranin 9 aja test countnya 9 dan ininya adalah 32 ya dan kalau misalnya 32 gini itu akan menjadi stress test kalau misalnya kalian mau ngecek speednya doang sih ya saya saranin pakai yang paling kecil aja dan kita akan jalanin satu lagi lah ya untuk yang diselain SSD nya jadi disini saya menggunakan yang HDD biasa ya disini 1 aja deh 1 dan ini 550 MB disini kita akan cek lagi langsung aja ya jadi disini kita mengecek 2 sekaligus jadi yang ini adalah yang C dan ini adalah yang D ya disini nanti harusnya yang speednya keluar ya harusnya jadi 94 MB ya untuk readnya dan untuk writenya kita tungguin ya kan kalau misalnya kalian pilih yang 50 MB ya lumayan cepat juga sih ya kalau misalnya kalian mau stress test 9 dan ininya paling aja atau mungkin ya yang rata bawah lah ya jadi readnya disini sudah muncul juga 94 dan 89 untuk data D ini atau mungkin yang hard disk ini yang hard disk biasa dan ini adalah yang SSD gitu ya ini perbandingannya jauh banget gitu ya jadi ini saya menggunakan SSD PCIe Gen 3 ya kalau nggak salah ini kalau misalnya speednya cuma sampai 3000an kalau misalnya kalian pakai PCIe Gen 4 itu bisa sampai 4000an kalau nggak salah ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya untuk cara mengecek speed hard disknya jadi kalau misalnya kalian mau ngecek gitu kan kalau misalnya kalian mungkin penasaran gitu ya silahkan mengecek kalau misalnya kalian mau misalnya hard disknya itu udah misalnya udah 5 tahun gitu ya nih mau ngecek gitu ya speednya berapa dan ya kalian bisa lakukan ini mungkin kalau misalnya ini apa nih select folder maksudnya nih sudah nggak tau lah ya pokoknya biarin aja lah dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rai Datora Berkasyat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax